Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pacuang cuan Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua Buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan tetap secangkir kopi Harus selalu ada buat menemani Malam anda memantau market Yang arahnya ijoroyoroya Ya teman teman Ya dalam keadaan hujan hujan gerimis Mengundang seperti ini secangkir kopi Melihat market yang keadanya seperti ini Wah mantap jiwa ya Walaupun rasanya sangkut Tapi ya tidak apa-apa ya teman teman Sangkut tapi ya mau bagaimana lagi Tapi enak kali dipandang Kalau ijor begini ya teman teman Di kesempatan kali ini teman teman Kita akan membahas perihal si Dogecoin lagi Dogecoin ya teman teman Dimana kenaikannya cukup wow amazing gitu teman teman Dimana dia dari kepala Terendahnya ya teman teman Dan sekarang sudah naik ke 0,07 Dimana kenaikannya ini juga Dipicu dengan tweetan Elon Musk Waktu yang lalu itu ya Setelah Elon Musk nge-tweet hal tersebut Akan terus mendukung Dogecoin Dan akhirnya sampai sekarang mengalami kenaikan Seperti itu teman teman Tapi beredar rumor ya Banyak berita-berita negatif Terli hal Dogecoin ini teman teman Tapi tidak Tidak ngefek gitu ke harga Dogecoin ini Mantap jiwa kayak gitu teman teman Dan disini Kalau kalian masuk kemarin Mungkin di harga 800 Sekarang sudah cuan ya teman teman Seperti itu Tapi ya Gimana lagi gitu ya Ketika harga turun Kita itu mau masuk Ragu Takutnya masih turun-turun lagi Eh ketika hijau begini Orang-orang berbondong-bondong masuk ya Begitulah ya terkena FOMO dan sebagainya Oke Kita lanjut ke pembahasan Dogecoin teman teman Dimana transaksi pause Dogecoin melompat 45% Karena Dogecoin melihat tekanan beli ya Nah Jadi ini para pause ini mulai mengakumulasikan Aset-aset mereka untuk masuk lagi ke Dogecoin Kayak gitu teman teman Setelah memang Dogecoin sudah mengalami penurunan Di harga terendahnya Kalau tidak salah 800an rupiah ya teman teman Itu harga terendah dari Dogecoin Kalau salah mohon dikoreksi gitu teman teman ya Dan disini sudah melompat sebesar 45% Dari harga terendahnya sampai sekarang ini Nah disini sebenarnya berita-berita negatif ya Perihal katanya Dogecoin ini bisa ya intinya Mengarah-ngarah ke porno ya Kayak gitu teman teman ya Beritanya mungkin kalian sudah ada yang tahu Dan sebagainya belum ada yang tahu Berita negatif yang menyerang Dogecoin ini Tidak mempengaruhi harga Dogecoin Ya mantap jiwa juga untuk Dogecoin ini teman teman ya Karena banyak food juga gitu Yang beredar untuk menjatuhkan Dogecoin Cuma disini juga tertahan gitu Karena memang power dari Elon Musk itu cukup amazing gitu teman teman Kalau kita lihat lonjakan transaksi besar Biasanya terkait dengan peningkatan aktivitas dari Paus ya Ya memang kalau Dogecoin ini adalah 10 aset cryptocurrency yang dicari oleh para Paus ya teman teman Dia ya bisa dikatakan Seperti itu sesuai datanya memang Dogecoin ini masuk top 10 yang diminati oleh para Paus Apalagi isu-isunya ya isu-isunya akan ada blockchainnya sendiri untuk si Dogecoin Kalau nggak salah seperti itu ya mohon dikoleksi kalau salah Dan berita itu ya teman teman juga mendukung untuk kenaikan daripada si Dogecoin itu sendiri Nah untuk menurut data into the block ya into the block ya Paus Dogecoin atau pemegang besar sedang bergerak Karena transaksi besar meningkat hampir 45% dalam 24 jam terakhir Jadi tingkat transaksi untuk Dogecoin ini meningkat 45% ya dalam 24 jam terakhir Dan disini lonjakan transaksi besar biasanya terkait dengan peningkatan aktivitas dari Paus Baik membeli atau menjual dan transaksi biasanya lebih dari 100 ribu USD Wow mantap ya Nah dan disini ya ini mengikuti setelah 600 juta Dogecoin ditransfer ke Robinhood dalam 4 transaksi terpisah ya teman teman Jadi ada transfer sebesar atau sebanyak 600 juta dalam bentuk Dogecoin ya teman teman Ini ditransferkan ke Robinhood Ya karena memang platform ya platform Robinhood ini kan memang banyak ya Paus-Paus ya Yang bersemayam di Robinhood gitu karena memang dari Robinhood sendiri gak ada biaya ya untuk transaksi dan sebagainya Makanya Paus-Paus tersebut cukong-cukong tersebut suka sekali ya dia menginap di Robinhood kayak gitu teman teman Dan disini Menurut peringkat Dogecoin yang terbesar dari ini memiliki 299 juta Doge yang dipindahkan Sementara yang lain masing-masing memiliki 100 juta Doge yang ditransfer Wow jadi memang banyak sekali ya untuk Paus ini memegang Dogecoin ya tidak salah ya harganya mampu naik dan bertahan gitu di tengah guncang-guncangan Berita-berita negatif keadaan market yang seperti ini gitu teman teman Dan disini kalau kita lihat juga Dogecoin juga menempati peringkat sebagai salah satu kontrak pintar yang paling banyak digunakan di antara 1000 dan 4000 Paus Binance Marchant teratas dalam 24 jam terakhir Wow mantap Dan disini aksi harga Dogecoin ya teman teman Dogecoin rebound dari posisi terendah yaitu 0,04 pada 18 Juni itu harga terendah daripada si Dogecoin Dan disini telah berdetak sedikit lebih tinggi Bulis ya membuat terobosan pada tanda 0,07 dari mana Dogecoin dapat melanjutkan untuk menguji penghalang MA50 Ya harian di 0,08 pada saat publikasi Dogecoin berpindah tangan pada 0,06 Naik sedikit dalam 24 jam menjadi 0,07 tadi teman teman seperti itu Wow mantap ya untuk si Dogecoin Dan informasinya disini ada informasi positif juga untuk Dogecoin Bahwasannya memang akan ada ya teman teman kalau gak salah Blockchainnya sendiri daripada si Dogecoin itu ya teman teman Dan sudah ya sudah beredar luas lah berita berita tersebut Kita tunggu saja hasilnya akan seperti apa gitu teman teman Mudah mudahan sih apa ya mudah mudahan target dari Elon mas untuk membawa harga Dogecoin ini menuju ke 1 dolar itu bisa terwujud gitu teman teman Dan jika memang Dogecoin ini bisa ke 1 dolar saya yakin orang-orang yang ngehold atau yang ngebeli Dogecoin di harga kemarin terendahnya di 0,04 Ketika bisa menyentuh 1 dolar kalian akan menjadi orang jutawan atau bahkan kalau kalian berani berakumulasi banyak ke situ Mungkin miliarder teman teman Tapi ingat yang namanya dunia cryptocurrency gak semulus apa yang kita inginkan dan tidak semudah apa yang kita bayangkan ya Kalau gak untung ya rugi ya kalau gak hilang ya untung gitu duangnya Jadi tetap Dioriset lagi seperti itu teman teman ya jangan termakan FOMO dan sebagainya Biasakan beli di keadaan merah jangan biasakan beli di keadaan hijau ya seperti itu teman teman ya Untuk mengantisipasi hilangnya aset-aset kalian atau ruginya kalian ya seperti itu Karena apa ketika kalian hijau beli nanti ketika turun merah kalian sudah waduh uang saya berkurang dan sebagainya Akhirnya kalian cut loss kayak gitu lebih baik beli di merah kita bersabar nunggu naik seperti itu aja ya teman teman Karena sebenarnya kunci kesuksesan bermain cryptocurrency selama coin atau aset itu masih ada gak sekem Dan proyeknya jalan hanya sabar saja yang bisa membawakan hasil teman teman seperti itu ya Masuk hari ini jangan berharap minggu depan atau 1 bulan kemudian bisa cuan maksimal Mungkin ini dulu ya dari saya semoga bermanfaat salam cuan Terima kasih telah menonton